Ini tadi sudah melewati proses pencucian ya, karena sebelumnya memang kotor banget Contohnya seperti itu, sudah mulai berubah warna Itu yang di sebelah sana itu yang sudah disikat ya Nah ini kan masih ada lumpur-lumpur di sebelah sana, itu perpeenya ada di lumpur situ boloh Nah ini ditutupi ya, dipecahin Cuman mempersi aneh, seperti itu Oh putih belum dendut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di Dubai Official Ahmad Channel Nah, untuk video kali ini guys Kita baru bisa mereview ya hasil buruan yang kemarin Untuk yang penasaran, silakan simak saja video sebelum yang ini Oke, sengaja kita pisah videonya Karena kalau di, jadi ini satu mungkin terlalu panjang ya durasinya ya Jadi ini untuk proses penyepilan dan pengolahannya Akan kita buatkan di video kali ini sampai ke proses pembadokannya ya guys ya Pengolahan, sampai masak, sampai diuntal Diuntal, ya bola ucup ya Iya, kalau dicekek Enak sekali kerang ini guys Jadi seperti ini kepiting bakau Dan tadi ada kepiting kecil Coba cariin ada yang kecil tadi Belum? Yang masih gerak-gerak itu di belakangnya Di belakang kan Nah itu tuh Masih kelet Pegang aja gak apa-apa Nah Jadi Sebelumnya ya Belum pernah sih mengkonsumsi kepiting yang ini Ini yang kecil-kecil jenisnya Karena Waktu nyari Waktu nangkap ini Ada yang sudah bertelur Dengan size seperti ini ya Gak tahu ini jenis apa Buat yang tahu tuliskan di kolom komentar ya Ya guys ya Beracun atau tidak Nanti mungkin untuk Pengeksekusiannya Bolo Pai nanti mencoba Menjadi talent untuk mengkonsumsi ini Nah Nanti kita siapkan ambulan Oke Nah Ini tadi sudah melewati proses pencucian ya Karena sebelumnya memang kotor banget Setelah ini kita ke proses perebusan ya Oke Kita angkat saja Bolo Ucup Kayaknya sudah kemelupuk gitu Oke Nah Kita lanjut ke proses penyemplungan ke dalam wajan Oke Ini dia Bolo Ucup Untuk prosesnya yang pertama-tama kita dumuk-dumu ininya Apakah sudah panas Sudah anget atau belum Jangan wajannya Bolo Coba airnya yang dicolokin tangannya Coba Mau malu Ya udah gak apa-apa Setelah itu kita jiduk Oke guys ya Kita sembari tunggu ya Nanti kita skip dulu Setelah ini ke proses pembersihan Kita lanjutkan sesaat lagi Simak terus Plung Ini proses perebusan Kayaknya sudah cukup ya Mungkin sekitar 15 menitan lah Jadi Kita sudah bisa Mengangkatnya Untuk ke proses selanjutnya Yaitu pembersihan Oke Nah Tandanya Contohnya seperti itu Sudah mulai berubah warna Menjadi Orangnya Ya Orange Dan untuk kerang-kerangnya dia Kalau direbus guys Pasti akan kebuka-kebuka Seperti ini dengan sendirinya Oke Oke Kita langsung angkat saja Bolo Oke Diangkat atau gimana Dipatih ini dulu Geninya Oke Oke Barangkali ada Dari antara kalian yang suka Makan cangkangnya Kerang kita bisa Deli peri ya C.O.D. Nah bisa Kalau mentolo Kalau mentolo Kalau aku sih mentolo-mentolo aja Yang penting kalian yang badok ya guys ya Nah kerangnya kita matiin Sekarang proses pemindahan Ke wadah yang lain Ya cepat berarti Lihat cangkang kerangnya segitu besar Tapi Dagingnya Cuman Seperti itu Nah oke Bolo Setelah tadi proses Perebusan ya Setelah direbus itu Direndam lagi Supaya cepat dingin Dan Proses selanjutnya Yaitu Pembersihan ya Dengan cara disikat Seperti nyikat baju Ada bolo peri Sama bolo wawik Oke Oke Nah ini Leadernya ini Bolo cop Nolak ini tau Loh Bukan percaya bodohan Penontonmu Leadernya itu bolo Nah Itu yang disebelah sana itu Yang udah disikat ya Oke Oke Kita lanjutkan saja Set 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 Nah Ini penampakannya yang sudah Dibersihkan ya Bolo ya Jadi Nah Hmm Steril ya Kurang lebihnya seperti inilah Tapi yang gak usah terlalu bersih-bersih banget Kalau terlalu bersih banget Ya Menghilangkan Proteinnya Jadi Sedikit ada ini kan Tidak terlalu bersih ya Kelihatan gak Nah ini kan masih ada lumpur-lumpur Itu proteinnya ada di lumpur situ Bolo Nah Hmm Dos Dos Patos 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 Pokoknya Oh iya Bolo ada yang ketinggalan Aku mau ngingetin sesuatu Nah Ini kepiting yang Yang di Apa ya Yang biru-biru itu ya Capitnya ya Ingat gak Yang mencapit Bolo ucup kemarin Oke Sematkan videonya disini ya Ingat ini Coba lihat Ada anu Au Au Coba 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 Nah Sama kan kepitingnya Coba ini beda warna Karena ini udah direbus Jadi warna orange Ini korbannya Bolo Ini loh Coba Ini Sudah 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 Gak 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 Ini Belum Sampai sekarang Aku browsing Browsing juga Belum ketemu Sekarang proses Pemecahan Cangkang Apa Capit-capitnya ya Karena Kalau tidak Kita Pecah-pecah Seperti ini Nah Ini Ditutuhi ya Dipecahin Selain Bumbunya Biar meresap Memudahkan kita Saat kita Membadoknya Nanti ya Kalau Gak Ditutuhi Kita Ngeletak Ini Otomatis Ya giginya Juga rompal Gitu Boleh Nah Jadi Kita pilihin Capit-capitnya Saja Seperti ini Oke Kita Lantikan saja Ya Bolo ya Ini Bolo ucup Lagi sementara Membersihkan Serai Ya guys Ya Bolo Ini Menghilangkan Bau Angir Amis Oh Ya Tujuannya Mungkin Katanya Untuk Menghilangkan Bau Amis Gitu Dan Menambah Cita Rasanya Ya Cita Rasa Bahasa Rasa Dia Bercita-cita Memiliki Rasa Ya Si Bocil Main Capit-capit Boneka Dapat Begini Keadaan Kita Bolo Bolo Wawik Lagi Yang Rupuk Dan Disini Ada Oke Sebelah Kita Ada Bolo Ferry Lagi Sementara Bikin Kopi Joss Ini Ada Bolo Ferry Sama Bolo Wawik Mau Nyeruput Katanya Oke Diseruput Kopinya Cirolu Mantap Kita Kembali Ke Percuyuan Ya Bolo Ini Habis Direbus Yang Kedua Kalinya Jadi Setelah Direbus Pertama Itu Kita Bersihin Dengan Cara Disikat Dan Di Pecahin Capit-capit Setelah Itu Proses Perebusan Yang Kedua Biar Makin Tanek Kalau Kita Bahasa Jawa Makin Tanek Gitu Oke Sebelah Ini Langsung Kita Proses Permasak Masakan Oke Bola Ucup Biar Makin Medu Ya Oke Kemendin Ini Namanya Scrop Di Tempat Kita Memindahkan Dari Wajan Ember Ini Scrop Namanya Dan Ini Ada Lagi Satu Air Ini Air Bus Ini Kalau Diminum Bisa Ini Menurunkan Kadar Kolesterol Diminum Saja Tapi Harus Dilarutin Dulu Ya Besi Bisa Besi Disaring Bekas Rebusan Nah Ini Nanti Dibuat Nurunin Kolesterol Sangat Ampuh Dia Samper Rahimu Oke Bolo Ini Bumbunya Udah Mulai Mateng Bumbu Bumbu Saus Tiram Bolo Ucup Masak Saus Tiram Bolo Ucup Ternyata Mantap Nah Sekarang Proses Kepiting Kita Jegurkan Kesitu Ya Oke Bolo Langsung Kita Seafood Bolo Ya Oke Dengan Kepiting Bakau Saus Tiram Apa Mencolok Oke Langsung Kita Udek Udek Apakah Yang Tidak Kemcer Guys 15 Menitan Ya 15 Sama 20 Menit Gitu Cukuplah Oke Karena Sudah Masak Juga Untuk Kepiting Nya Sudah Dikarebus Tidak Begitu Katanya Bolo Ucup Posisinya Kan Si Kepiting Ini Udah Masak Ya Udah Direbus Proses Perebusan Sampai Dua Kali Jadinya Untuk Pencampuran Dengan Saus Siram Tiram Tidak Usah Terlalu Lama Lama Gitu Nah Harus Ditambah Air Kurang Lebihnya Segitulah Dikira Kira Saja Menu Seperti Ini Oke Betapa Antusiasnya Ini Bolo Ucup Dalam Mengaduk Kepiting Saus Tiram Dan Betapa Antusiasnya Juga Bolo Wawek Menyenteri Nya Sorry Bolo Jadi Kita Ini Keadaannya Buat Video Konten Ini Cuman Seadanya Saja Nah Di Bumbu Tambahin Bumbu Oke Penyedap Penyedap Nah Dibanyakin Micinya Kita Kan Generasi Mijin Ya Bolo Ya Alhamdulillah Bolo Akhirnya Momen Yang Kita Tunggu Tunggu Yaitu Momen Pembadokan Tiba Juga Nah Ini Kepiting Bakau Saus Tiram Sudah Mateng Versi Perindapan Ala Joki Bolo Ucup Ya Safe Mantap Menurut Mantap Mantap Tidak 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 Pakai Nasi Nah Ini Makan Begini Ini Tidak Kalau pakai Sendok Jadinya Muluk Itu Paling Enak Taruh Di Krokot Krokoti Ini Ada Wanita Wanitanya Malu Terima kasih Wanitaku Nah Oke Bolo ucup Monggo Monggo Diskecakan Oke Setelah Setelah Di bawah Eh Kemendeng Kemendeng Kedul Kedul Oke Gaskan Aja Gaskan Oke Jadi Seperti inilah Kebersamaan kita Dalam Berburu dan Mengkonsumsi Kepiting Bakau Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Menyimak Dan Yang sudah Kemacer Mulutnya Sampai detik ini Ada Selingannya Kerupuk Oke Mungkin Untuk video kali ini Aku panggil video Rambadok-baldok Malah Bintangnya Are-are Ini Coto Kesel-kesel Golek Kebagian Kelontongan Ini Enggak Luput Oke Terima kasih Ya Gasku Bolo-bolo Semua Seantir Jagat Raya Terima kasih Sudah Menyimak Jangan Lupa Dukungannya Untuk Channel V Semoga Semakin Berkembang Dengan Cara Subscribe Apa Apa ini Tuan Krep Ini kan Tuan Krep Maksudnya Subrek Jangan lupa Subrek Share Dan Like-like Ada Biduan Di sana Kayaknya Ada Biduan Untuk Konten Kali ini Aku Akhiri Sampai Sini Dulu Jangan lupa Nantikan Video-video Selanjutnya Perburuan Selanjutnya Dan Persetubuhan Kami Dengan Alam Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 어주 Terima kasih Terima kasih.